Hai disini aku mau jelasin tentang bulan ramadhan. Bulan ramadhan adalah bulan yang didalamnya diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk. Di bulan ramadhan terdapat malam laylatul kadar loh teman-teman. Di malam laylatul kadar terdapat satu keistimewaan yang ditunggu-tunggu oleh umat muslim karena malam ini lebih baik daripada seribu bulan. Pada tanggal berapa laylatul kadar dilaksanakan? Malam laylatul kadar jatuh pada tanggal 21 dan 23 ramadhan. Jati gimana? Kalian mau gak beribadah laylatul kadar? Jika kalian melakukan ibadah ini, maka nilainya lebih baik dari melaksanakan ibadah selama seribu bulan. Jati jangan sia-siakan, kesempatan ini karena belum. Tentu kamu bisa bertemu bulan ramadhan berikutnya, hehehe. Di bulan ramadhan wajib juga puasa loh teman-teman. Di sini aku juga akan menjelaskan tentang puasa di bulan ramadhan. Apa aja sih syarat-syarat puasa? Syarat-syarat puasa terdiri dari Ada juga rukun puasa teman-teman. Rukun puasa terdiri dari 1. Beragama Islam 2. Membaca niat 3. Beragama Islam 4. Menahan dan mengontrol diri 5. Balik 6. Berakal 7. Sehat 8. Mampu Bagaimana sih niat berpuasa saat di bulan ramadhan? Niat puasa di bulan ramadhan yaitu Ada juga yang bisa membatalkan puasa teman-teman. Yang bisa membatalkan puasa Di antaranya yaitu 1. Makan dan minum secara sengaja 2. Muntah 3. Murtah